Terhiter Kalian lihat disitu ada Forest Copy Kebetulan kita mau masang Di daerah Batang Di pilanya Honor Forest Copy Hai hai guys Kembali lagi bersama saya Zaki Di channel Hansa Technic Channel yang akan membahas tentang water heater dan kamar mandi modern Nah guys Di depan kalian itu sudah ada Sour tanam Merk Paloma guys Dengan seri nya Ada Alina Ya guys Buat kalian yang punya Atau sudah beli Sour tanam merk Paloma Dengan seri yang sama Kalian harus tonton video ini guys Supaya kalian bisa memasang dengan baik dan benar Sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa Klik subscribe Subscribe itu gratis guys Jadi buat kalian Jangan sungkan-sungkan klik subscribe Dan bunyikan tombol loncengnya Supaya kalian bisa mendapatkan update info menarik tentang water heater dan kamar mandi modern Dari kita Hansa Technic Oke guys Langsung saja Tonton videonya Sampai habis Nah guys Nah guys disini ada kelengkapannya ya Ada ini cover Cover buat apa namanya Sour tanamnya ya Disini ada hand shower dan rain shower Ini sistemnya yaitu pencetan guys Seperti ini Oke Terus selanjutnya Disini ada hand shower Hand shower nya lucu banget guys Temes Ini kayak tentungan maling Benduknya hand shower nya Wih lucu guys Ini Yuk ini buat apa yuk Ini buat on off ya guys Ini Warnanya hitam guys Oke Warnanya hitam juga guys Ini untuk rain shower nya Berat banget ya Dan disini ada sambungan Tapi saya yakin deh ini Sambungannya itu Bakal kencang Dan Awet ya Karena garansinya aja 10 tahun guys Garansi Paloma itu 10 tahun guys Gila ya Kita lanjut ya Untuk Keran tanamnya seperti apa Nah guys Tara Beginilah penambakan Shower tanam Paloma Merek Series Alina Nah Disini Saya ingin menjelaskan ya Ini adalah Benduk utamanya Dari Shower tanam Disini Cuman ada Shower tanam Hand shower Sama Rain shower guys Gak ada kerannya Ya Jadi disini Cuman Outputnya ada 2 Nah Saya jelaskan Yang pertama Ini Ada Knop on off On off ini Terus ada Apa namanya Buat Panas dingin ya Pastinya ya Kanan kiri Seperti ini Terus Mas ini buat apa Ini itu buat Perpindahan ya Tadi sudah dijelaskan Di pertama Ini buat Perpindahan ke Rain shower Pencet Kalau ini buat Hand shower Kalau dipencet Kalau dipencet dua-duanya Otomatis hand shower Dan rain shower Keluar semua Pencet Pencet off Oke Lanjut ya Ini Benduknya Lucu banget guys Kotak seperti ini Memang Benduknya Seperti ini Ini tinggal Kalian Baut aja Disini Tempelin di tembok Nah selanjutnya Nongol Nongol ya guys Nanti bisa kalian potong guys Mungkin pakai Gegeji atau apa Nanti ada videonya Untuk finishingnya guys Nah selanjutnya Disini Ada tulisan ya Sebelah tanan Itu ada tulisan Cool Oke Disini ada tulisan Cool Yaitu Untuk input Air dingin Guys Dan Di atasnya Air dingin Ada hand shower Output Buat air panas Kita memakai Kenidrat Luar Ukurannya 3.4 Setengah Guys Oke Kita lanjut Di sebelah kiri Di atas Itu ada Rhin shower Kita pakai Kenidrat Luar Ukuran 3.4 Setengah Juga Dan Disini ada Input Hot Ya Artinya input Buat air panas Kita pakai Kenidrat Luar 3.4 Setengah Guys Gimana Penjelasannya Sudah sangat jelas kan Kalau So mama Belum jelas Kalian bisa tanyakan Di kolom komentar Ya Oke Lanjut Kita ke Pemasangannya Yuk Let's go Yuk guys Kita lanjut Ya Ternyata Di luar Ada kabut Guys Keren banget Ya Ini dingin Banget loh Akhirnya Guys Makanya Dipasang Water Heater Kalian lihat Disitu Ada Forest Kopi Kebetulan Kita memasang Di Daerah Batang Di Pilanya Honor Forest Kopi Oke guys Kita lihat Instruksi Manualnya Nah Disini Itu terterah Untuk Handle Shower Handle Keranya Itu Dari Lantai Tingginya 1 meter 15 centi Ya guys Kalau Untuk Hand Shower Tingginya 1 meter 40 centi Guys Jadi Ini Hanya Ilustrasi Gambaran Aja ya Kalau Semama Mau Ditinggikan Atau Direndahkan Itu Tergandung Dari Kalian Ini Sudah Aksesoris Yang Didapat Seperti Ini Dan Jika Kalian Belum Baham Kalian Bisa Langsung Tulis Di Kolom Komentar Nah Nanti Pemasangannya Seperti Ini Ini Alat Alat Seperti Ini Nah Manual Book Jadi Ini Nanti Kalau Semama Pas Dipasang Ini Kalian Harus Ini Tetap Cover Harus Terpasang Ya Oke Nah Disini Ada Manual Book Bagaimana Cara Memasang Handshower Rhin Shower Dan Nah Ini Disini Tertara Ya Ini Untuk Keramik Itu Ada Minimal Dan Maksimal Ya Yang Sudah Saya Jelaskan Nah Setelah Ini Terpasang Di Keramik Ini Harus Digergaji Guys Sesuai Dengan Nongel Nongel Nya Seberapa Gitu Ya Nah Terus Ini Jangan Lupa Dikencengin Semua Nah Ini Bisa Disil Juga Kalian Ini Berarti Sudah Rata Sama Keramik Guys Nah Oke Setelah Itu Kita Lanjut Di Selanjutnya Tuh Nah Ini Jaraknya Satu Senti Ini Guys Langsung Aja Tonton Videonya Guys Kita Mau Instalasi Dulu Nah Guys Kita Udah Masuk Instalasi Ini Udah Kita Tempel Di Dinding Nah Cicak Aja Tempel Di Dinding Ini Covernya Bisa Kita Lepas Dulu Ini Buat Input Air Panas Ini Input Air Dingin Ini Buat Hand Sower Dan Ini Buat Rhin Sower Seperti Ini Pemasangannya Oke Langsung Kita Rakit Ya Let's Go Oke Guys Ini Untuk Instalasinya Udah Hampir Jadi Sambil Saya Jelaskan Nah Disini Untuk Input Air Panas Kita Pakai 3 Per 4 Kali Setengah Ya Jatnya Setengah Ini Output Ada Di Hand Sower Ke Atas Nah Kebetulan Pak Bos Minta Hand Sower Agak Lebih Tinggi Dari Perkiraan Semula Nah Terus Ini Ada Untuk Rhin Sower Nah Itu Tinggi Banget Ya Dari Kran Itu Tinggi Banget Jadi Opsional Aja Sih Kalau Menurut Kita Bagi Kalian Yang Ingin Tinggi Atau Enggak Tinggi Itu Tergandung Kalian Nah Disitu Tinggal Kita Merakit Untuk Air Dingin Kita Air Setengah Kali Tiga Perempat Paralnya Oke Guys Langsung Kita Lanjutkan Ya Nah Guys Sudah Selesai Semuanya Sudah Terpasang Ya Untuk Instalasi Air Dingin Dan Air Panas Ya Guys Ini Kita Sudah Tutup Ya Dan Ini Sudah Menunjukkan Di Tengah Tengah Guys Tinggal Dibuka Aja Nah Sudah Selesai Kita Amanin Tinggal Di Plaster Nah Bagi kalian Yang Ingin Bertanya Dan Konsultasi Gratis Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Atau DM Instagram Kita Di Hanzah Teknik Guys Bagi kalian Yang Ingin Pemasangan Water Heater Kram Mixer Dan Renovasi Kamar Mandi Bisa Menghubungi Kita Di Hanzah Teknik Area Pemasangan Semarang Kendal Poleri Pekalongan Batang Tegal Dan Brebes Sampai Selawi Juga Langsung Aja Konsultasi Gratis Nah Guys Ini Untuk Instalasinya Udah Selesai Nanti Kalian Yang Penasaran Dengan Finishing Seperti Apa Kalian Tonton Videonya Yang Part 2 Jangan Lupa Tinggalkan Jempol Like Jika Kalian Suka Dan Bermanfaat Video Ini Tapi Bisa Kalian Dislike Jika Kalian Kurang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Dukung Channel Kita Supaya Menjadi Channel Terbaik Untuk Informasi Tentang Water Heater Subscribe Gratis Guys See you On the next Video Bye Bye Dadah 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 Mas Dadah Dadah Hidup 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 Dikopi Dulu Guys Yo Ini Installasinya Udah Selesai Waduh Waduh Iklan Guys Terima kasih.